hai 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 teman-teman semua welcome back to my YouTube channel jadi baru-baru ini implora lagi ngeluarin produk terbarunya yaitu lip velvet yang dimana dia baru ngeluarin 6 set aja di sini aku punya 6 setnya Alhamdulillah nya ya teman-teman dan harganya itu low budget banget 23 ribuan aja di official store-nya di Shopee di sini aku excited banget sama produknya lip velvet ini apalagi lip velvetnya implora ini harganya murah banget ya teman-teman sebelumnya sebelum aku punya lip velvet implora ini aku punya lip velvetnya Wardah kalian yang suka nonton video aku pasti udah tahu aku sering banget pakai lip velvetnya Wardah karena menurut aku yang namanya ya teksturnya velvet itu enak banget nyaman ringan kayak gitu enggak bikin bibir terlalu kering pokoknya glossy kayak gitu ya teman-teman nah apakah lip velvetnya implora ini akan nyahingin lip velvetnya si Wardah daripada kita penasaran langsung aja kita ke review dan socisnya dan ini bentuk implora lip velvet dia kemasannya itu plastik ya teman-teman enggak ada kotaknya kayak gitu sama seperti lip velvetnya Wardah juga dia kemasannya plastik aja dan untuk packagingnya dia ada nomor bad pomnya ada barutnya dan untuk berat bersihnya dia 4,6 gram di bagian buntutnya itu dia tulisannya itu hanya ada nama enggak ada angka nomor kayak gitu ya teman-teman di bagian opens dia terdapat ingredients dan sebagainya dan dibawah sekali itu dia terdapat expired date-nya implora lip velvet ini baru ngeluarin 6 set warna aja yang pertama atraktif extroverse fearless honest naif serenity dan untuk segi teksturnya dia lembut banget creamy yang pastinya dia glossy dan untuk kuasnya aku cinta aku suka banget karena dia elastis ngikutin kayak gitu jadi enak banget pas ngeaplikasiinnya jadi disini aku mau ngebandingin antara lip velvetnya implora sama lip velvetnya Wardah ini antara formula sama teksturnya aja ya guys dan disini juga aku pilih warnanya yang agak-agak serasi atau agak-agak sama kayak gitu ya guys dan kalau menurut aku dia sedikit mirip implora sama Wardah ini teksturnya tapi dibandingkan implora dia lebih matte kalau menurut aku dia lebih cepat kering dibandingkan yang implora nah untuk implora ini sendiri dibandingkan Wardah dia lebih glossy ya guys kalian bisa lihat sendiri kan untuk yang Wardah dia udah duluan kering menurut aku kalau dibandingkan yang implora ini masih glossy aja dan ini udah aku tunggu lumayan lama dia keringnya dan sekarang aku mau tes dia transfer proof atau enggaknya jadi yang nempel di tisu ini lip velvetnya implora ya guys tapi itu tipis banget kalau menurut aku dia itu emang lama keringnya jumpa bing ik bing 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 Terima kasih. 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 Jadi buat bibir kita sehat kayak gitu loh. Dan warna-warnanya ini juga masuk-masuk banget sama tons aku sama kulit sama mateng aku. Dia itu banyak note kayak gitu, tapi notenya itu tua, gak bikin pucet, suka banget. Dan sampai disini aja video reviewen aku. Kalau kalian suka jangan lupa dia like, komen, dan subscribe channel aku Ofra Linda. Dan share ke media sosial kalian masing-masing. See you next time video. Bye-bye.